Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini Saya akan membacakan sebuah cerita Yang diambil dari salah satu akun facebook Yang bernama Loka Rehana Dan cerita ini berjudul Hantu Gadis Bisu Dan seperti biasa Saya ucapkan terima kasih kepada Loka Rehana Yang sudah mengizinkan tulisannya untuk saya bacakan Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan Dan rezeki yang melimpah Amin Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung tulisannya Kalian bisa kunjungi akun facebooknya Dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Inilah cerita selengkapnya Namanya Ara Gadis 6 tahun ini bermata sipit Berkulit putih Dan memiliki lesung pipi Yang membuat semakin manis di mataku Saat pertama kali bertemu dengannya Ara Gadis yang tinggal di sebuah rumah tua Untuk selama-lamanya Hingga ajal menjemput Tanpa diketahui siapapun Dengan senyum ketulusan Ia menyambut cakaratul maut Sore ini aku hendak pulang ke rumah Setelah sejadian aku bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan Bang, aku pulang duluan ya Semua barang-barang buat meskom besok Udah aku siapin Cek aja dulu Biar pasti dan aman besok kita Ucapku sambil merapikan barang-barangku Yang hendak pulang Aku mau percaya sama kamu teh Pasti semua beres Apalagi bini bos Ucap Bang Roni Yang terlain adalah atasanku di bagian admin Eleh Disini aku anak buahnya Di rumah berokobos dia Ucapku sambil tertawa Yang membuat Bang Roni hanya menggelengkan kepalanya Oh bos ya Ucap atasanku yang terlain suamiku sendiri Enggak bos Enggak Dirimu bos juga di hatiku Ucapanku Membuat jemaah karyawan yang berada di ruangan itu Itu tertawa Nemu dimana si bos Bini modul begitu Kalau ada kasih saya juga dong satu Ucap Bang Roni Sambil meledak suamiku yang dipalas dengan tatapan tajam super mautnya Udah senang pulang Jangan nyakut-nyakut sama demit Mau bawa motor sama si biru Ucap suamiku Membawa motor aja Kalau bawa biru Lecat amsung Entar uang jajan berkurang Ucapku membalas ucapan suamiku Lalu menjem tasim tangan Tanda pamit untuk pulang Setelah memakai jaket Aku pun menuju parkiran motorku Saat di parkiran Aku melihat demit Yang sedang markit di atas motorku Minggir kamu Demit ngedaklak Duduk di motorku Bau kan tuh Ucapku kesel Lalu Demit buyung menetapku dengan bola mata tajam Yang semua permukaan hitam Lalu terbang ke atas pohon Sambil tertawa melingkupi Membuat salah satu pegawai sekuriti menghampiriku Dengan wajah pucatnya Teh Tadi kamu denger gak? Ada suara kutilnya ketawa Sumpah teh Melengking begitu Aku takut Ucap Pak Rudy Sekuriti proyek Yang bertugas menjaga Di sekitar parkiran motor Tempatku bekerja Eleh bang bang Badan ruang gede Amat demit takut Nih Lihat ke atas Lagi nyisir dia Ucapku sambil Maka helm Lalu Pak Rudy Melihat ke atas pohon Tempat di atas kami berdiri Dengan wajah pucat Serta keringatnya dingin Ia menetapku Lalu tanpa berkata apapun Lari meninggalkanku Aku yang melihat itu Hanya tertawa Lalu berdiri di atas pohon Dimana sang buyung Masih asik menata rambut kusutnya Rasa lelah yang sudah teramat Kurasa Ditambah jalan yang macet Membuat motorku Terjebak di bawah jembatan Bersama puluhan motor Suri itu Namun saat Kemacetan terjadi Sebuah pemandangan Mengiris hati kecilku Aku melihat Sesuatu anak kecil Yang tertunduk Dalam keadaan Baju compang camping Serta terlihat Beberapa luka Di wajah Yang kini mengering Suara bunyi Gendaraan lain Menyadarkanku Dalam pemandangan Yang ada Di seberang jalan Namun Saat ku pandangi lagi Gara tersebut Aku tak menemukan Gadis kecil itu Sontak Aku pun merasa heran Dan berusaha fokus Melaju gendaraanku Menuju rumah sore itu Perjalanan yang kini Sudah tak begitu macet Tak berapa lama Suara asan berkumandang Aku pun berhenti Sejenak Di sebuah warung Pingit jalan Untuk beristirahat Setelah minta izin Ke pemilik warung Bawa aku Numpang duduk Di depan warungnya Kini kembali Aku melihat Sesosok anak kecil itu Berada di seberang jalan Yang tepat Di sebuah rumah Yang nampak Tak terurus Sosok gadis kecil itu Melampaikan tangan Kepadaku Lalu tersenyum Seketika semua gelap Lalu tak berapa lama Semua berubah Aku berada Di sebuah ruangan Yang mirip Seperti orang tamu Terdengar Bahwa aku Saksikan sendiri Dua orang Berbeda jenis itu Sedang bertengkar Di hadapannya Ada gadis kecil Yang kulihat tadi Saat di jalan Kamu urus Anak silan itu Aku gak sudi Membesarkan anak cacat Yang gak bisa ngomong Kayak dia Malu aku sama Para tetangga Dan keluar kebesan Ucap seorang laki-laki Yang kuperkirakan Dia seorang suami Dari sang wanita Yang hanya menangis Mendengar ucapan Sang suami Tegal kamu mas Dia anakmu Dan ada daging kamu Dia seperti ini Karena kesalahan kita dulu Yang hendak mengukurkannya Sekarang kita harus Membesarkannya bersama-sama mas Ucap sang istri Sambil mohon Tidak akan Kau saja yang urus Aku mau bunuh aja Anak silan itu Baru kita bisa tinggal Bersama lagi Daripada aku malu Memiliki anak besok Kayak dia Ucap sang suami Sambil beranjak pergi Mendingalkan istri Dan gadis Memiliki itu Mas Mas Jangan tinggalkan aku mas Kembali mas Aku mohon Ucap sang istri Berusaha menjaga Sang suami Yang kini sudah Benar-benar pergi Dengan mobil Pribadi miliknya Sang istri pun Masuk ke dalam Roma Sambil menangis Terseru sedu Ia takut suaminya Benar-benar meninggalkan Karena ia Hanya istri sendiri Dari sang suami Yang pernikahan Mereka pun Tak diketahui keluarga Kecuali pihak RT dan RW Tempat mereka Kini tinggal Sambil duduk Dan meratapi Nasibnya Sang istri Lalu menatap Sejenak gadis kecil Yang saat itu Hanya terdiam Lalu dengan penuh Amarah Sang istri Menarik rambut panjang Sang anak Dan membawanya Ke kamar Dan mukulinya Serta menampar Hingga darah menetes Dari bibir mungil Sang anak Yang tak bisa berteriak Meminta bantuan itu Tidak hanya itu Sang ibu juga Membentur-benturkan Kepal sang anak Berkali-kali Kucung kayu ranjang Tempat tidur Yang terbuat Dari kayu jati Hingga darah Mengalir Dan sang anak pun Tak sarakan diri Menyadari Sang anak Tak bergerak Sang ibu ketakutan Lalu membungkus Sang anak Dengan kain spray Yang berada di ranjang Darah segar Yang terus menembus Kain spray itu Itu pun Terus menetes Di atas lantai Kemudian Sang ibu Masukkan tubuh Anak ke dalam lemari Lalu mengunci Tanpa merisal lagi Apakah sang anak Saat itu Masih hidup Atau sudah meninggal Sang ibu Dengan rasa ketakutan Membereskan Bekas darah Sang anak Yang tercacat Di lantai kamarnya Setelah dikira Persih Ia pun merendam Pakaiannya Yang pelumuran Darah sang anak Lalu mengambil Pakaiannya Yang berada di luar Lemari baju Kemudian Setelah merasa Dirinya rapi Ia pun pergi Meninggalkan rumahnya Tanpa Menyalakan Lampu rumah Sedangkan Sang anak Yang kini Terbungkus Dalam kain Seprei Tak terkunci Di dalam lemari itu Sejenak Membuka mata Lalu Menatap dalam Kegelapan Sambil berkata Bila kematianku Membuat kalian Bahagia Aku ikhlas Mama Papa Rasanya sekarang Dede gak sakit lagi Sering mendengar Mama Papa Bertengkar Karena malu Ada dede Mama Papa Dede Pergi Ucap Sang gadis Mungil Dengan Ketulusan hati Sambil Tersenyum Ruh pun Keluar Diraganya Ia menatap Bekas Kematian Dimana Darah kering Ia masih Tersisa Dirancang Kamar Orang Tuanya Ia Mengusap Lalu Berjalan Menembus Pintu Kamar Berjalan Karah Luar Kamar Menuju Kamar Tidur Yang Terdapat Boneka Kecil Kesayangannya Hai Boneka Kini Aku Hanyaru Yang Kesepian Aku Berharap Mama Dan Papa Bisa Menjemput Dan Menguburkanku Dengan layak Seketika Terdengar Olehku Suara Panggilan Neng Neng Sadar Neng Sadar Suara Itu Begitu Nyata Lalu Pelahan Aku Pun Buka Mata Kulihat Di selilingku Banyak Orang Mengerumuniku Alhamdulillah Neng Sudah Sadar Minum Neng Ucap Sang Ibu Wemilik Warung Terima kasih Bu Ucapku Sambil Menerima Air Hangat Lalu Dengan Bismillah Aku Minum Air Itu Suara Dering HP Dalam Tasku Yang Saat Itu Berada Di Samping Kupun Itu Berbunyi Dari Dari Tadi Apanya Bunyi Neng Angkat Saja Pasti Itu Dari Saudara Neng Yang Khawatir Sama Neng Ucap Sang Ibu Pemilik Warung Aku Pun Menjawab Panggilan Telepon Itu Dimana Teh Pasti Kumata Lagi Ya Share Lokasi Sekarang Ucap Sebu Puku Aku Mengirim Lokasiku Berada Disini Lalu Kutatap Rumah Kosong Dimana Garis Kecil Tadi Berdiri Kenapa Dengan Rumah Itu Neng Tanya Sang Pemilik Warung Aku Hanya Terdiam Lalu Sang Ibu Menjelaskan Baru Dua Hari Lalu Kasus Terungkap Neng Sang Ibu Membunuh Anaknya Karena Kesel Takut Kilan Suami Yang Malu Meliki Anak Cacat Nggak Bisa Ngomong Boca Ketir Itu Menemui Neng Ya Bukan Hanya Neng Saja Saya Juga Sering Kok Didatengin Sosok Anak Kecil Namanya Ara Dia Anak Yang Manis Dan Baik Sedih Nasib Nya Harus Dibunuh Sang Ibu Karena Kekurangannya Jelas Sang Ibu Menatap Rumah Kosong Ya Entah Kapan Sudah Ada Geris Polisi Di Sana Tak Berapa Lama Sebabuk Datang Menjemput Kami Pun Pulang Setelah Mengucapkan Terima Kasih Kepada Orang Orang Yang Bantuku Saat Itu Terutama Sang Pemilik Warung Saat Sampai Di Rumah Aku Membersihkan Diri Dan Sholat Isha Karena Tadi Saat Mahrib Aku Lalai Karena Keadaan Itu Saat Tendak Buka Buka Al-Quran Berniat Menyelesaikan Bacaanku Terdengar Suara Tawa Candra Dari Luar Rumah Aku Bertanya Dalam Hati Masa Anak Kecil Jam 11 Malam Belum Tidur Masih Bermain Di Luar Kuhiraukan Suara Tawa Canda Anak Kecil Itu Aku Lanjutkan Dengan Membaca Namun Suara Anak Kecil Itu Tak Kunjung Hilang Aku Pun Mahiri Bacaanku Lalu Beranjak Melihat Anak Kecil Siapa Yang Masih Bermain Malam Ini Saat Aku Hendang Buka Gorden Kaca Kamarku Aku Dikejutkan Oleh Sosok Anak Kecil Yang Terpungkus Kain Spray Yang Belum Radara Telah Berada Di Balik Kaca Sambil Berkata Ayo Main Ayo Main Ayo Main Aku Tutup Kembali Hordeng Itu Lalu Aku Beranjak Untuk Keluar Roma Menyelesaikan Apa Yang Harus Kus Selesaikan Mau Apa Malam Malam Kesini Bukannya Kau Sudah Tenang Disana Ucapku Menetap Anak Kadis Kecil Itu Aku Ayah Ingin Ayah Datang Kemakamku Dan Memberikan Aku Boneka Ucapnya Ya Datang Saja Ayahmu Kau Bikir Sini Rumah Ayahmu Ucapku Kesal Tolong Teh Tolong Ayahku Kini Ada Di Rumahnya Yang Tak Jauh Di Rumahmu Aku Tak Bisa Masuk Menemui Ayah Karena Ayah Memiliki Sebab Mendamping Jahat Dan Jelek Ucap Gadis Itu Sambil Menetaskan Air Mata Yang Buat Kuibah Baiklah Kau Tunjukkan Di mana Rumah Ayahmu Setelah Itu Pergilah Tenang Tenang Ucapku Pada Sosok Gadis Santik Itu Yang Kini Sudah Merupah Dirinya Jadi Gadis Santik Seperti Semasa Ya Hidup Tak Berapa Lama Suamiku Pun Pulang Dan Pertanya Padaku Mau Kemana Bu Biar Ayah Temanin Ucap Suamiku Aku Pun Bergegas Mengikuti Sosok Gadis Kecil Itu Yang Aku Dan Suami Dapat Melihatnya Tak Berapa Lama Aku Pun Sampai Di Rumah Yang Suamiku Tahu Siapa Pemilik Rumah Itu Yakin Bu Ini rumahnya Ini Kan Rumah Pak Anton Seorang Supaya Barang Ucap Suamiku Tuh Lihat Demet Kecil Itu Udah Berdiri Kagak Bisa Masuk Ucap Suamiku Lah Iya Kagak Bakal Bisa Masuk Kan Pak Anton Punya Ilmu Kepatinan Bu Makanya Bos Bos Nurut Dan Langsung Oke Kalau Neko Harga Sama Dia Ingat Nggak Yang Dulu Ibu Bilang Kayak Korang Itu Mukanya Aneh Dan Diintirin Sama Demet Nah Ini rumah Orang Itu Jelas Suamiku Sat 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 Aku Dan Suami Hendak Menekan Bel Rumah Pagar Rumah Terbuka Sosok Pak Anton Menetap Ara Dengan Tatapan Sedih Kemudian Meluk Ara Aku Hanya Bisa Ikut Menangis Ternyata Pak Anton Dapat Belat Ara Dan Menerima Ara Serta Menyesali Perbuatannya Kemana Ara Dan Berjanji Akan Datang Kemakam Ara Membawakan Boneka Baru Untuk Ara Kemudian Pak Anton Persilahkan Aku Dan Suamiku Masuk Lalu Ia Menceritakan Keadaan Setelah Tahu Ara Dibunuh Sang Istri Yang Kini Berada Di Rumah Sakit Jiwa Pasca Kecelakaan Menimpanya Ia Pun Menjadi Gila Akibat Benturan Keras Saat Tertabrak Mobil itu Semua Ganjaran Sudah Ia Terima Kehilangan Anak Serta Istri Pertama Karena Ia Mengakui Semua Keserahannya Pada Istri Pertama Pak Anton Istri Pertama Pun Tak Terima Kemudian Mengugah Cerai Meninggalkan Dia Seorang Diri Penyesalan Selalu Datang Terlambat Sayangi Orang Yang Kau Miliki Sepenuh Hati Dengan Tulus Tanpa Sarat Apalagi Di Apu Hatimu Sendiri Kesokan Harinya Aku Suami Dan Pak Anton Mendatangi Makam Ara Yang Baru Dimakamkan Beberapa Hari Lalu Setelah Kasusnya Terungkap Dari Pengakuan Sang Ibu Sebelum Gila Dengan Membawa Pernikap Baru Pak Anton Menangisi Makam Sang Anak Gadis Yang Bernama Ritu Dengan Terseduh Seduh Jangan Seperti Itu Pak Kasian Ara Doakan Dia Tenang Di Sana Dan Sang Ibu Bisa Sembuh Serta Bertobatlah Ucapku Sambil Mat Ara Yang Kini Berada Tepat Di Hadapanku Dengan Dengan Wajah Bersinar Senyum Manis Terure Indah Tete Bilang Ke Bapa Dan Mama Ara Memafan Kalian Dan Ara Sayang Kalian Ucap Lembut Ara Yang Terdengar Oleh Panton Seiring Dan Menghilang Bersama Harumnya Wang Melati Serta Sejuknya Angin Penuh Kelasan Saat Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Diambil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai